Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Tetap jaga kesehatan ya, tetap jaga jarak Selalu pakai masker dan cuci tangan setiap ingin dan setelah makan Karena kita ketuhai covid ini sampai sekarang masih belum hilang ya Dan ini berdampak pada sistem pembelajaran kita Yaitu online terus ya sampai pada hari ini Tapi tidak apa-apa Teman-teman semua jangan patah semangat Baik kita mulai pada video pembelajarannya Kalau kemarin kita belajar tentang surat menyurat dan juga CV Nah hari ini kita belajar tentang teks cerita sejarah Kuasai bahasa, kuasai dunia Utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing dan nestarikan bahasa daerah Itu adalah moto bahasa Indonesia ya Dalam setiap hal apapun, dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun Kita harus mengutamakan bahasa Indonesia Karena itu menjadi jati diri kita dalam bangsa Indonesia Kemudian kuasai bahasa asing Nah tentunya di era sekarang bahasa asing ini sangat perlu ya Oleh sebab itu maka kita harus menguasainya Terlebih Bapak doakan semoga diantara teman-teman semua Ada yang melanjutkan ke jinjang pendidikan di luar negeri Amin Nah itu kan tentunya harus menggunakan bahasa Indonesia Dan oleh sebab itu kita harus menguasai bahasa asing ini Terutama bahasa Inggris ya Kemudian lestarikan bahasa daerah Suatu budaya akan hilang jika tidak digunakan Oleh sebab itu Maka kita adalah bagian dari budaya tersebut Maka kita harus melestarikannya oleh kita ya Biar tidak hilang sejarah tersebut Baik kita mulai pada pembelajarannya Nah kalau kemarin kita berbicara mengenai teks cerita Mohon maaf Berbicara tentang pembelajaran surat menyurat Dan juga Sipi Nah hari ini kita belajar tentang teks cerita sejarah Nah ini adalah pengertiannya ya Ini adalah definisi teks cerita sejarah Jadi teks cerita sejarah itu adalah Teks yang memuat urutan peristiwa atau fakta Dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang Terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah Jadi ada tiga poin ya yang digarisbawahi Atau yang dibenang merahkan Yang pertama adalah teks cerita sejarah Kemudian urutan peristiwa Dan juga kejadian masa lalu yang mempunyai nilai sejarah Nah itu adalah bagian daripada definisi teks cerita sejarah Mungkin sepintas bisa dimengerti ya Intinya cerita yang berisikan dari hari esok sampai ke belakang Kalau misalnya cerita hari ini masa depan itu tidak disebut cerita teks sejarah Baik itu yang dinamakan atau definisi teks cerita sejarah Nah ini adalah ciri-ciri teks cerita sejarah Ini ada lima poinnya Yang pertama disajikan secara kronologis Kronologis itu sesuai urutan peristiwa atau kejadian Jadi berurutan ya Kemudian bentuk teks cerita ulang Atau rekon atau menceritakan kembali Sejarah kan Kalau secara gamblangnya itu Atau secara menyeluruh Sejarah adalah sesuatu yang Memang Ceritanya itu sudah terlewatkan Nah maka ketika kita ceritakan Kita tulis hari ini Nah maka itu ada disebutnya rekon atau menceritakan ulang Kemudian ada yang namanya struktur Tekstnya itu Ada orientasi Oh mohon maaf Struktur tekstnya itu orientasi Atau orientasi itu pengenalan ya Misalnya teman-teman suka adakan yang namanya Mos Mos SMA Mos SMP Mos itu kan Masa orientasi siswa Masa pengenalan siswa terhadap sekolah Maka struktur tekstnya itu Juga ada yang berorientasi Jadi secara istilahnya Mengenalkan Memperkenalkan Kemudian juga sering menggunakan konjungsi temporal Nah ini yang tadi kata hubung Yang menerangkan hubungan waktu Dari dua peristiwa yang berbeda atau kemudian Nah biasanya ada lalu Kemudian Nah itu disebut konjungsi temporal Dan salah satunya juga Ini berupa fakta ya Jadi Tapi ada juga yang tidak berupa fakta Itu nanti kita akan bahas Di sesi berikutnya Oke itu adalah ciri-ciri Tekst cerita sejarah ya Nah selanjutnya kita ke struktur Tekst cerita sejarah Ini adalah Strukturnya ya Yang pertama yang tadi Bapak bilang Ada orientasi Nah orientasi ini merupakan Bagian pengenalan atau Pembuka dari tekst cerita sejarah Intinya kan Ketika kita menulis sesuatu kan Ada yang namanya pembuka Kemudian isi Dan juga penutup Nah ini orientasi itu Merupakan bagian dari pembuka Atau pengenalan Kemudian juga Strukturnya itu Urutan peristiwanya Harus berurutan ya Nah urutan peristiwa ini Merupakan rekaman peristiwa Sejarah yang terjadi Umumnya disampaikan Dalam urutan kronologis Yang tadi itu ya Kemudian membuat Urutan kejadian Dari awal sampai akhir Kemudian reorientasi Nah Reorientasi ini Sifatnya itu Kondisional ya Atau Tidak selalu harus ada Nah Isinya itu Berisi komentar pribadi penulis Tentang peristiwa Atau kejadian sejarah Yang diceritakan Reorientasi Boleh ada Boleh tidak Terserah kandak Penulis teks cerita sejarah Itu begitu ya Kita lanjut Ke jenis-jenis Teks sejarah Ini adalah Jenis-jenis Teks sejarah Yang pertama adalah Sejarah fiksi ya Ada dua ya Terbagi sebetulnya Terbagi ke dalam dua bagian Ada yang namanya fiksi Kemudian ada yang non fiksi Nah kalau misalnya fiksi ini Ada beberapa ya Yang pertama Misalnya ada nopair Ada ya Sering Disini siapa yang suka Baca dan nulis Nah kalau misalnya Yang suka baca Ini kan pasti teman-teman Ada yang pernah Mendengar apa itu Nopair Kemudian Cerpet juga Legenda juga Roman juga Nah kalau misalnya Legenda ini adalah Cerita Prosa rakyat yang dianggap Oleh sebagian orang Merupakan sesuatu yang Benar-benar terjadi Nah misalnya Di legenda ini Misalnya nih Di pacet itu Kenapa dinamakan pacet Karena legendanya Itu dulu itu ada Ada hewan pacet Yang bla 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 Misalnya Jadi istilahnya itu Cerita yang Cerita rakyat yang Legenda Itu sebutnya legenda Kemudian ini ada Namanya roman Ada jenis karya Sastra berbentuk Prosa yang menuliskan Perbuatan pelakunya Menurut watak Dan jiwa masing-masing Roman bisa juga disebut Kisah percintaan Beda ya Dengan Nopel Atau pencerpen Roman ini adalah Cerita tentang Memang yang beda Beda bukunya juga Jadi Nantilah kita praktik Minggu depan ya Kalau hari ini kita Cuma teori aja Dan Bapak yakin ini Teman-teman gak akan Mengerti semua ya Secara Menyeluruh Karena memang ini Hanya berupa teori Nah nanti Setelah ini Bapak akan Ngasih tugas Tentang Kalian menulis cerita Teks pribadi kalian Nah nanti Minggu depan Kita bahas Nah insyaallah Di minggu depan Teman-teman bakal mengerti Karena Ketika kita belajar Kalau kita hanya Mengajari teori itu Susah untuk Dalam penerapannya Nah kita harus praktek Nanti minggu depan Kita praktek Nah ini Jenis-jenis Cerita sejarah Ada yang non fiksi ya Nah kalau misalnya Tadi yang fiksi itu Nyata ya Kalau sekarang Non fiksi ini Tidak nyata Atau Dalam ruang lingkup Hayalan atau Imajinasi ya Tetapi juga Ada Non fiksi yang Tidak sepenuhnya Non fiksi yang pertama Seperti misalnya Biografi Ini biografi adalah Keterangan kehidupan Seseorang yang ditulis oleh Orang lain Meskipun Nyata Tapi tidak sepenuhnya Penuhnya nyata Dan Dan sebaliknya ya Itu biografi Itu keterangan kehidupan Seseorang yang ditulis oleh Orang lain Misalnya Ada biografi Soekarno Ditulis oleh orang Misalnya gitu Autobiografi Nah kalau Autobiografi ini adalah Kisah atau keterangan hidup Yang ditulis oleh Orang itu sendiri Misalnya Bapak dalam Membuat buku nih Bapak menerangkan Di halaman belakangnya itu Menerangkan Bapak sendiri Nah itu sebutnya Autobiografi Jadi Autobiografi adalah Kisah atau keterangan hidup Yang ditulis oleh Orang itu sendiri Kemudian Cerita perjalanan Adalah teks yang menceritakan Tentang perjalanan Nah misalnya Teman-teman kan Ada yang Memang misalnya Jalan-jalan ke luar negeri Itu diceritakan Dalam bentuk teksnya Itu sebut Cerita perjalanan Kemudian Ada catatan sejarah Adalah teks yang menceritakan Fakta atau kejadian Masa lalu Yang menjadi latar belakang Sesuatu Mempunyai nilai sejarah Nah catatan sejarah ini Bisa jadi Misalnya Tentang proklamasi Kemerdekaan Indonesia Itu kan sebuah sejarah Itu ada catatan sejarah Nah itu Masuknya Kedalam Sejarah non-fiksi Meskipun Pada kenyataannya Nyata Tapi Kita ini berbicara Dalam ruang lingkup Kebahasaannya Bukan bahasanya Kalau misalnya bahasanya Pasti itu fakta Tapi kalau Dalam non-bahasanya Itu Tidak nyata Perbedaan sejarah fiksi Dan non-fiksi Nah ini ya Bisa dibedakan Kalau fiksi itu Karakter tokohnya Tidak nyata Kalau non-fiksi itu Karakter tokohnya Nyata ya Misalnya Kalau fiksi ini Dalam cerita Biasanya ada di berita-berita Itu termasuk Dalam cerita teks sejarah ya Karena Itu kan Kalau berita kan Menceritakan hari kemarin ya Bukan sekarang Nah itu bisa disebut Cerita Tekst cerita sejarah Kalau karakter tokohnya Tidak nyata itu Misalnya ada novel Isi banyak menyelipkan cerita Yang tidak nyata Kalau misalnya non-fiksi Isi berdasarkan fakta yang nyata Kemudian Kalau misalnya fiksi Bersumber dari karangan Dan imajinasi penulis Kalau misalnya non-fiksi Bersumber dari dokumen Sejarah yang relevan Nah ini bisa teman-teman baca Bisa dibedakan Ini sangat jelas ya Perbedaannya Kemudian juga Yang fiksi menyajikan cerita Sesuai karangan penulis Kalau non-fiksi Menyajikan data Sesuai data yang Fakta Begitu ya Kita lanjut ke Oh Seperti itu aja ya Cuma Kita untuk hari ini Cuma membahas Mengenai Teorinya aja ya Mulai dari itu Apa Tekst cerita sejarah Kemudian Strukturnya seperti apa Ciriknya seperti apa Perbedaannya seperti apa Kita untuk hari ini Kita membahas itu saja ya Nanti Setelah ini Teman-teman silakan Buat cerita teks Sejarah pribadi ya Pribadi teman-teman Temanya bebas ya Mau apapun juga Nah ini ya Nah Silakan menulis cerita sejarah pribadi kalian Temanya bebas Boleh misalnya Cerita tentang hari kemarin Atau cerita tentang hari ini Kan cerita tentang hari ini juga Itu bagian daripada Tekst cerita sejarah Intinya Apa yang ingin Bapak tugaskan Kepada kalian itu Adalah Belajar menulis ya Tapi jangan Menjadi beban ya Silakan kalian Teman-teman Silakan oleh kalian Tulis Apa yang Bapak Tugaskan ya Nanti kalau misalnya Sudah Bapak Kasih waktu tenggangnya Satu minggu Sampai nanti Pertemuan minggu depan Nanti untuk ceritanya ini Kita bahas sama-sama Biar lebih dimengerti Apa sih Ceritanya Apa sih Ciri-cirinya itu Seperti apa Kemudian Strupnya seperti apa Nanti kita Di minggu depan Kita bahas Begitu saja Yang bisa Bapak sampaikan Untuk Selanjutnya Teman-teman Silakan ya Pelajari di rumah masing-masing Nanti juga PPT-nya Bapak kirim Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati